Menikahi gadis desa, bab 49. Malam itu Diana tidak bisa tidur dengan nyenyak, misteri kemtian ibunya yang memang disembunyikan, juga misteri kecelakaan ayahnya. Jika teringat dua hal pahit yang terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan, Diana terbayang lagi kejadian masa kecilnya yang pahit. Istana besar itu sangat memanjakan Aritya dan kedua anaknya. Nazif selagi kecil selalu dimanja, begitu juga kakaknya. Diana kecil diperlakukan sangat buruk, mereka selalu menyiksanya, seolah tidak menerima keberadannya, tapi mereka juga tidak mau melepaskannya. Keesokan harinya, Diana berusaha membangun kembali modnya, melupakan kenangan buruk itu, jika penyiksaan yang dilakukan pamannya padanya masih belum sebanding dengan rasa sakit yang diberikan guru bela dirinya. Merasa lebih baik, Diana bergegas meni red coppernya menuju Universitas Binajaya. Sesampai di sana, Diana langsung menuju kamar asramanya. Saat melihat semua barang yang kamarnya semua serba hitam, Diana yakin hal ini adalah ulah Lukas, karena Lukas yang tahu kalau Diana menyukai hal apa saja yang berwarna hitam. Bahkan semua piyama tidur koleksinya berwarna hitam. Diana mengambil handphonenya dan langsung menelpon Lukas. Tuh, panggilan telepon Diana tidak diangkat Lukas. Diana mengulangi lagi panggilan kedua, tapi tetap tidak diangkat Lukas. Di tempat lain, Lukas dan Malvin berjalan bersama menuju Universitas Binajaya. Saat handphonenya berdering, Lukas memeriksanya, ternyata pemanggilnya adalah Diana. Lihat, Diana menelponku, Lukas memperlihatkan layar handphonenya pada Malvin. Kenapa tidak kamu angkat? Tanya Malvin. Nanti saja, paling dia ingin menceramahiku. Dulu kamu sangat membencinya, sekarang kamu sangat memperhatikan dia, aneh. Gerutu Malvin. Ceritanya panjang, sebelumnya aku mengira nenek tidak sayang lagi padaku karena kehadiran Diana. Ternyata ada Diana atau tidak, kasih sayang nenek padaku tidak berubah. Nenek kalian orang yang sama. Tanya Malvin. Nenek kami bersahabat, kilah Lukas. Mereka terus melangkah bersama menyusuri trotoar. Ting. Handohone Malvin berdering, setelah membaca pesan itu wajah Malvin seketika berubah. Ada apa Malvin? Tanya Lukas. Ada kelas yang akan segera dimulai, kita harus sampai lebih cepat. Bagaimana kalau kita ambil jalan pintas? Usul Malvin. Jalan pintas. Lukas terlihat ragu. Iya, kalau kita lewat sana, kita akan memotong jalan. Malvin menunjuk jalan di seberang mereka. Harus menyeberang. Lukas memperhatikan keadaan jalanan yang sangat ramai. Iya, kita menyeberang. Tapi di sekitar area ini tidak ada jembatan penyeberangan. Aku tidak bisa menyeberang kalau tidak lewat jembatan penyeberangan. Tenang, ada aku. Aku biasa menyeberang tanpa melewati jembatan, ucap Malvin. Tapi itu berbahaya, Malvin. Yakinlah padaku dan ikuti aku, kita menyeberang jalan sama-sama. Malvin memberikan tangannya pada Lukas. Keduanya bergandengan tangan. Dengan santai Malvin dan Lukas berhasil menyeberang satu ruas jalan. Mereka mulai menyeberangi jalanan yang satunya. Saat mereka berada di tengah-tengah jalan, handphone Lukas berdering kembali. Lukas sangat bahagia melihat Diana terus-menerus mencoba menghubunginya. Rasa bahagia itu membuat Lukas lupa posisinya saat ini. Dia melepaskan tangan Malvin dan fokus memandangi handphonenya. Malvin mengira Lukas sudah berani karena melepaskan tangannya. Dengan santai dia terus melangkah tanpa menoleh pada Lukas lagi. Sedang Lukas terus tersenyum melihat nama Diana di layar handphonenya. Dia memegang rat handphonenya. Berak. Sebuah mobil men berak Lukas, membuat pemuda itu terpental beberapa meter dari posisinya. Mendengar suara gebrakan itu, Malvin terkejut. Dia langsung berbalik, kedua matanya membulat sempurna saat melihat Lukas terkepar di jalanan. Lukas. Keadaan jalan seketika ramai. Malvin berada di sisi Lukas. Kenapa kamu melepaskan tanganku? Lukas mengisyarat pada handphonenya, di sana dering panggilan terus berulang, terlihat nama Diana yang menelponnya. Jangan sampai Diana tahu kalau aku kecelakaan, tolong jangan beritahu dia. Malvin belum menjawab permintaan Lukas, ambulan sudah tiba dan membawa Lukas menuju rumah sakit healthy and spirit. Selama perjalanan menuju rumah sakit, Malvin terlihat gelisah. Lukas seperti ini penyebabnya juga dirinya. Sesampai di rumah sakit, pihak rumah sakit langsung mengabari rektor Universitas Bina Jaya, kalau salah satu mahasiswanya mengalami kecelakaan. Di kantor rektor. Mendengar kalau Lukas kecelakaan, Pak Abi langsung menghubungi ayah kandung Lukas. Berulang kali dia menghubungi nomor itu, namun tidak kunjung diangkat. Pak Abi tertekan, dia harus menelpon siapa lagi, tiba-tiba sosok Diana terlintas di pikirannya. Pak Abi langsung menelpon Diana. Ia ada apa Pak Abi? Sapa Diana di ujung telepon sana? Diana, Lukas mengalami kecelakaan, dia sudah dibawa ke rumah sakit. Mendengar kabar itu, Diana langsung menyudahi panggilannya, dia buru-buru menuju rumah sakit healthy and spirit. Sesampai di rumah sakit, Diana langsung mencari Lukas. Di ruang UGD Diana melihat Lukas masih ditangani petugas medis di sana. Diana, Sapa Malvin? Malvin, Diana heran karena Malvin juga ada di rumah sakit. Kenapa kamu bisa di sini? Kamu sendiri, kenapa kamu bisa ada di sini? Diana balik bertanya. Sebelum kecelakaan Lukas bersamaku, aku menemaninya dari TKP hingga saat ini. Bagaimana ceritanya sehingga Lukas kecelakaan? Tanya Diana. Malvin terlihat gugup. Aku tidak tahu, Diana. Kami menyeberang bersama di jalan raya, aku berjalan di depan, jadi aku tidak tahu kejadian di belakangku. Di wilayah mana kecelakaan itu? Malvin menyebutkan area jalanan tempat Lukas kecelakaan. Bagaimana surat persetujuan ini? Malvin memperlihatkan kertas yang dia pegang. Tidak ada anggota keluarga Lukas, sedang dokter meminta tanda tangani surat persetujuan ini secepatnya demi keselamatan Lukas. Persetujuan apa? Tanya Diana. Kaki Lukas harus diamputasi. Diana menatap Malvin dengan tatapan kecurigaan, dia melihat keadaan Lukas tidak terlalu parah, dan tidak perlu melakukan amputasi pada kaki Lukas. Kamu bantu aku untuk mencari teman dekat Lukas dan coba tanyakan kontak keluarganya, usul Diana. Bagaimana surat persetujuan ini? Tanya Malvin lagi, kalau tidak ada anggota keluarga yang menyetujuinya, biar aku saja. Yang penting Lukas selamat, ucap Malvin. Diana semakin curiga dengan Malvin yang begitu keras ingin menandatangani surat persetujuan amputasi Lukas. Ada aku di sini, aku akan bertanggung jawab, kamu pergilah. Diana sangat berharap Malvin mau pergi dari sini. Kamu pasti akan setujui surat ini. Tanya Malvin. Jika ini darurat dan mengancam niwanya, mengapa tidak? Malvin masih ragu. Tenang saja, aku akan membantu dan bertanggung jawab untuk Lukas di sini, bagaimana? Diana meyakinkan. Malvin setuju, dia segera menuju universitas untuk mencari tahu keluarga Lukas dari teman dekat yang lain. Diana merasa sangat lega, akhirnya Malvin pergi. Dia segera menghubungi Nizam via telepon. Ada apa, Diana? Aku butuh bantuanmu, tolong periksa detik-detik kecelakaan hari ini. Diana menyebutkan nama jalan di mana Lukas mengalami kecelakaan. Baik, Diana. Ku rasa ini bukan murni kecelakaan, sepertinya ada yang sengaja mencelakai Lukas. Diana masih tenggelam dalam pemikirannya, siapa yang melakukan ini pada Lukas. Diana teringat sosok Ivan. Laki-laki itu sangat cepat untuk menggali informasi. Tanpa pikir panjang, Diana langsung menghubungi Ivan. Halo Diana, rasanya aku bermimpi melihat dirimu menelponku, ucap Ivan. Ivan, boleh aku meminta bantuanmu? Hal ini yang aku tunggu, Diana. Aku merasa menjadi laki-laki sejati saat kamu membutuhkanku. Lukas mengalami kecelakaan, melihat kejadian ini, ku rasa kecelakaan ini direncanakan. Apalagi ada surat yang menerangkan kalau Lukas harus diamputasi. Padahal keadaan Lukas tidak seburuk itu, sepertinya ini melibatkan banyak orang, termasuk dokter yang memberi surat persetujuan itu. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Diana? Bisa kamu selidiki kasus ini? Aku akan berusaha semampuku, Diana. Terima kasih sebelumnya, tapi aku harus menyudahi panggilan kita. Aku ingin mengoperasi Lukas dulu. Semoga operasimu berjalan lancar, Diana. Setelah menyudahi panggilannya, Diana langsung menuju ruangan khusus miliknya yang ada di rumah sakit itu. Dia meminta timnya untuk mempersiapkan operasi pada Lukas. Tapi dok, Lukas sudah ditangani dokter lain. Aku tidak mau tahu, Lukas adalah pasienku. Kalau dia ditangani dokter yang menanganinya saat ini, akan kuseret kalian semua ke penjar dan membusuk di sana, kecam Diana. Apa yang Diana mau itu yang terjadi? Dokter yang menangani Lukas pun tidak bisa berbuat banyak, karena ketua rumah sakit berpihak pada dokter misterius itu. Sedang di sisi lain, Ivan mulai melakukan tugasnya, dia mengutus orang ahli kepercayanya untuk menggali kasus ini. Beberapa menit berlalu, mereka menemukan identitas supir yang menabrak Lukas. Ivan juga menonton detik-detik sebelum kecelakaan, terlihat mobil itu memang sengaja menabrak Lukas. Dugaan Diana benar, ini tidak murni kecelakaan, tapi ini kecelakaan yang disengaja. Menurut informasi, supir yang menabrak Lukas juga berada di rumah sakit, ucap anak buah Ivan. Ivan bergegas menuju rumah sakit, dia ingin mengintrogasi supir itu. Sesampai di rumah sakit Ivan menanyakan supir yang dia cari pada petugas. Di sana, Tuan. Bawa dia ke ruangan khususku, titah Ivan. Apa yang Ivan perintahkan, itulah yang terjadi. Supir tersangka penabrakan itu sudah berada di ruangan Ivan. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Cerca Ivan. Melakukan apa, Tuan? Supir itu balik bertanya. Aku sudah menyelidiki semuanya, kecelakaan itu suatu kesengajaan. Siapa yang menyuruhmu menabrak Lukas? Hardik Ivan. Ini murni kecelakaan, Tuan. Saya juga tidak menginginkan hal ini terjadi. Bok. Bok. GGGG. Httt. Berulang kali pukul N. Ivan mendarat di wajah supir itu, sehingga supir itu jatuh dari kursi yang dia duduki. Cepat katakan. Siapa yang menyuruhmu? Atau kamu kumutilsi di sini? Jika kesabaranku habis, aku akan memutilsimu dan tidak akan ada yang mengetahui hal itu. Supir itu tampak ketakutan. Iya, saya hanya menjalanlan perintah seseorang. Dia mulai menceritakan siapa yang memintanya mencelakai Lukas. Ivan langsung menelpon keamanan rumah sakit, dan meminta mereka mengamankan supir itu. Merasa tugasnya selesai, Ivan berjalan menuju ruang operasi. Dia tidak sabar untuk menunggu Diana di sana. Saat menuju ruang operasi, Ivan berpapasan dengan Nizam. Ivan, kau apakan tersangka itu? Tanya Nizam. Tidak aku apa-apakan, aku hanya membuat jerah supir yang telah mencelakai Lukas. Sudah ada perkembangan kasusnya. Nanti berkas lengkapnya akan disiapkan, sahut Ivan. Ivan teringat kalau Diana pernah bilang kalau Tato yang ada di tebuhnya perbuatan Nizam. Nizam boleh aku bertanya sesuatu. Silakan. Kenapa Tato Diana dan Tato yang ada di tubuh Lukas sama? Kata Diana itu kamu yang melakukan padanya. Nizam membuang napasnya kasar. Bukan aku mulanya, Diana dan Lukas ditato oleh kepala suku. Mereka bilang itu adalah jimte keberuntungan dan suatu pemberkatan. Mereka memberkati Diana dan Lukas, karena mereka cucu dokter skill dewa itu. Tapi saat selesai, Tato itu terlihat jelek, lalu aku memperbaiki Tato itu agar terlihat indah. Pelaku penabrakan segera dibawa ke kantor polisi, sebelum mereka membawanya silakan kamu introgasi dia. Ivan menyebutkan tempat di mana keamanan mereka menahan pelaku itu. Baiklah, lebih baik aku menginterogasi tersangka itu dulu. Kini di depan ruang operasi hanya ada Ivan. Malvin baru sampai di universitas, tiba-tiba sebuah pesan masuk. Sudah kamu tanda tangani surat persetujuan itu. Belum bos, tadi temanku yang ada di sana, biar Lukas semakin membencinya, karena dia kehilangan kaki sebab persetujuan wanita itu. Di rumah sakit healthy and spirit, Ivan masih setia berada di depan ruang operasi, membuat seseorang yang melihat di sana bingung. Dia mendekati Ivan, memastikan yang dia lihat itu benar. Ivan, Ivan langsung menoleh ke sumber suara itu. Papa, aku kira aku salah lihat, kenapa kamu bisa di sini? Ada kecelakaan yang menimpa sepupu Diana, dan dia saat ini menjalani operasi. Parahnya lagi kecelakaan yang menimpanya suatu kesengajaan dan melibatkan perusahaan luar negeri, ucap Ivan. Ini terlihat berat, Ivan. Papa akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu, Papa. Aku akan mengurus masalah ini sendiri. Kamu ingin menunggu di sini apa di ruangan angga? Tanya Sofian. Aku menunggu di sini saja, Papa. Ya sudah, Papa pergi dulu. Jika butuh bantuan kabari Papa. Beberapa jam berlalu, akhirnya operasi Lukas berjalan lancar. Melihat lampu operasi padam, Ivan terlihat sangat lega. Kelegaannya semakin bertambah melihat Lukas keluar dari ruangan itu dan dia diantar menuju ruang perawatannya. Lukas belum sadar, tapi melihat keadaan Lukas, Ivan yakin laki-laki itu baik-baik saja. Sesaat kemudian Diana keluar dari pintu itu dengan seragam operasi. Ivan terpana dengan pemandangan itu, dokter bedah yang dia cari selama ini ternyata adalah wanita yang selalu ada di sampingnya. Sudah ada informasi tentang kecelakaan Lukas. Pertanyaan Diana membuyarkan kekaguman Ivan pada Diana. Am, lebih baik ganti bajumu, aku tidak sanggup melihat banyak orang yang semakin mencintaimu setelah mereka tahu siapa kamu sesungguhnya. Baiklah, tunggu aku di sini. Diana memasang kembali masker wajahnya dan berjalan cepat menuju salah satu ruangan. Beberapa saat kemudian Diana kembali dengan pakaian santainya. Bagaimana operasi Lukas? Tanya Ivan. Semua berjalan lancar, sampai masa pemulihan Lukas harus menggunakan tongkat dulu. Aku senang mendengarnya. Bagaimana kasus itu? Tanya Diana. Pelakunya sepertinya orang luar negeri, supir itu mengatakan nama sebuah perusahaan luar negeri. Ad Farmasi. Wajah Diana seketika berubah begitu dingin saat mendengar Ad Farmasi, atau sering dikenal dengan Ad Group. Diana mengambil handphone ya dan langsung menelpon seseorang. Halo, aku ingin memberimu tugas, ucap Diana Datar. Tugas apa Nona? Selidiki sebuah perusahaan obat yang ada di luar negeri. Nama perusahaannya adalah Ad Group. Baik Nona. Diana menyudahi panggilannya dan kembali menyimpan handphonenya. Kenapa kamu meminta orang lain menyelidiki perusahaan itu? Padahal aku juga bisa melakukannya untukmu. Aku lumayan mengenal perusahaan itu, bukan hal sulit bagiku untuk mencari informasi tentang mereka. Protes Ivan. Aku tidak mau terlalu merepotkanmu, Ivan. Untuk kasus ini saja kamu meninggalkan pekerjaanmu dan memilih menemaniku di sini. Ingat Ivan, banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya di perusahaan kamu. Jangan sampai hidup mereka berantakan karena pemimpinnya yang tidak bertanggung jawab. Aku tetap mengutamakan tugas utamaku, Diana. Aku meragukan itu, hatiku mengatakan kamu akan asyik menyelidiki kasus ini dibanding pekerjaanmu. Ivan seketika diam. Terima kasih atas tawaranmu, tapi maaf aku tidak mau merepotkan kamu lagi. Aku tidak merasa repot, Diana. Tapi apakah ada yang kamu sembunyikan dariku? Menyembunyikan. Diana terkekeh. Bukankah aku menyembunyikan banyak hal darimu? Tanya Diana balik. Ivan bingung menjawab apa, dia berusaha membahas yang lain. Jika kamu membutuhkanku, kamu jangan sungkan untuk memintaku. Aku akan melakukan apa saja untukmu, Diana. Ya, aku tidak meragukan itu, balas Diana. Untuk dirimu aku tidak akan merasa repot. Andai dirimu memintaku mendata semua orang yang ada di muka bumi ini, pasti akan kulakukan. Kamu memintaku untuk meminta bantuan padamu saat aku butuh, bukankah aku sudah meminta hal itu? Lalu kenapa kamu tidak meminta bantuanku lagi untuk hal itu? Katakan apa yang kamu rahasiakan, Diana. Ivan berharap mendapat jawaban atas pertanyaannya. Meminta bantuanmu lagi. Diana menatap wajah Ivan dengan tatapan datar. Terima kasih, bantuanmu sebelumnya sudah lebih dari apapun, dan aku sangat berterima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Apa bedanya meminta bantuanku atau dari temanmu? Tanya Ivan lagi. Diana tidak menjawab pertanyaan Ivan. Dia pergi begitu saja. Ivan terus memandangi punggung Diana yang semakin menjauh dari pandangan matanya. Aku tahu kamu wanita kuat dan cerdas, Diana. Tapi, apakah keinginanku berlebihan jika aku menginginkan kamu bergantung padaku walau hanya sedikit? Aku tahu, kamu bisa melakukan apa saja tanpa diriku. Ivan membuang kasar nafasnya, berusaha menguatkan bangunan hatinya yang goyah. Diana mempercepat langkahnya menuju ruangan dokter yang mengeluarkan surat amputasi pada lukas. Saat Diana akan memasuki ruangan itu Yuda melihat hal itu. Yuda penasaran kenapa Diana masuk ke ruangan tersebut. Yuda perlahan mendekati pintu ruangan itu. Di dalam ruangan dokter. Di sana Diana sengaja menahan langkahnya, saat dia melihat Nicholas dan Malvin juga ada di ruangan dokter tersebut. Kenapa kalian tidak menanda tangani surat persetujuan tindakan amputasi pada lukas? Dokter itu terlihat marah. Aku tadi langsung ke kampus berusaha mencari kontak keluarga lukas, tapi katanya rektor universitas sudah berusaha menghubungi ayah lukas, tapi tidak diangkat, terang Malvin. Bukankah sudah aku bilang, kamu harus menandatangi surat itu? Penjelasan medisnya serahkan padaku. Aku akan menjawab semua. Pertanyaan keluarga lukas kalau mereka mempertanyakan kenapa kedua kaki anaknya diamputasi. Anda dokter atau tukang jagal? Diana tidak tahan lagi menguping pembicaraan mereka. Tanggung jawab surat persetujuan aku serahkan padanya. Ujung telunjuk Malvin mengarah pada Diana. Dokter itu terlihat marah pada Diana. Kenapa kamu tidak menandatangi surat persetujuan itu? Kalau lukas teo estim dokter yang akan kena imbasnya. Lukas baik-baik saja, atas dasar apa Anda memutuskan ingin melakukan amputasi pada lukas? Tanya Diana. Dokter itu terlihat gelagapan. Bahkan saat ini lukas baik-baik saja, dia bisa diselamatkan tanpa harus melakukan amputasi pada kedua kakinya. Maki Diana pada dokter yang ingin meng-amputasi kaki lukas. Siapa dia? Dokter menanyakan siapa Diana pada Malvin. Dia juga seperti kami, pelajar di Universitas Bina Jaya, jurusan kedokteran. Dokter itu menatap tajam pada Diana. Anda hanya mahasiswi di sini, jaga batasanmu. Maki dokter itu. Aku memang hanya seorang mahasiswi, sebab itu aku punya ilmu, dan aku sangat tahu tindakan Anda keliru. Saya akan membawa kasus ini dan mengadukan Anda. Kecam Diana. Nocolas dan Malvin mengangah melihat Diana berani memakis seorang dokter. Di luar ruangan Yuda mengangah menonton kejadian itu, sebelum mereka menyadari keberadaannya, Yuda langsung menjauh dari pintu itu, dia mencari tempat aman untuk menghubungi Ivan. Ada apa Yud? Ivan? Aku melihat Diana masuk ke ruangan dokter. Di ujung telepon sana Ivan tegang, dia berpikir Yuda akan mengetahui siapa Diana. Terus. Kudengar sendiri, dia berdebat dengan beberapa orang, sepertinya dokter yang Diana marahi melakukan kesalahan menurut Diana. Kamu tidak mau membantu Diana, Ivan. Lawan Diana dokter Lohvan. Diana bukan gadis sembarangan. Yud, tanpa bantuanku dia bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Kamu lupa kalau Diana pernah mengejar 112 orang. Tapi lawan Diana dokter, Ivan. Pertarungan ilmu dan otakku rasa Diana lebih menguasai, melebihi ilmu bela dirinya. Yuda membisu, Ivan memutuskan panggilan mereka secara sepihak. Mengingat kepercayaan Ivan, Yuda berharap keyakikan Ivan benar adanya. Dia segera pergi dari sana. Di dalam ruangan dokter itu Malvin dan Nicholas membisu melihat kemarahan Diana yang begitu berkobar, Bahkan Diana bukan hanya mengancam mengadukan hal ini pada kepala rumah sakit, tapi dia juga mengancam akan membawa kasus ini kerana hukum. Selesai memarahi dokter yang ingin meng-emputasi Lucas, Diana segera pergi dari sana. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.